Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan rumah VCR Oke teman-teman Hari ini saya akan berbagi Sedikit pengalaman ya teman-teman Tentang Crankcase Sigma Mau menggunakan Block atau boring VCR ya teman-teman Bisa enggak bang? Bisa teman-teman Oke teman-teman Sebelum lanjut ke videonya Bantu like subscribe channel youtube saya Supaya saya Semakin semangat membuat Video-video tentang otomotifnya Oke Teman-teman ini di depan saya sudah ada Crankcase Sigma Sudah saya elaskan Almonium ya teman-teman Kenapa kok dilas Almonium bang? Ya karena memang harus dilas Almonium Ya kalau enggak dilas Almonium Enggak bisa bentar ini Pasin dulu Oke teman-teman Seperti biasa ditaruh dulu HPnya Karena sudah yang megangin Jadi harus ditaruh ya Seperti ini Teman-teman kelihatan ya Oke teman-teman Ini Rencana Pencash Sigma Ini Sigma ya Mau menggunakan Block VCR ya teman-teman Seperti ini Nanti ya Block VCR dipasang ke Sigma Gitu ya Apa Baut Otomatis Baut yang asli Bawaan dari Crankcase Sigma Itu posisi Di sini teman-teman Jadi enggak bisa Jadi caranya Kita harus Membuka Baut ini Yang bawah Terus dibawa ke tukang Las Almonium Seperti ini Untuk memopok ini Setelah Las Almonium Selesai seperti ini Teman-teman Kita bawa ke tukang bubut Untuk membuat lubang lagi Di sini Dan di sini Dengan ukuran Packing Block VCR Atau menggunakan Blocknya VCR Langsung Yang enggak apa-apa Gitu Bawa ke tukang bubut Nah Gitu ya teman-teman Gini Terus ini Dilubangin lagi Dikasih baut Seperti ini Nah Terus diratakan Las Almonium Ini diratakan Biar rapi Teman-teman Biar presisi Itu tujuannya Bawa ke tukang bubut Setelah selesai Seperti itu Nanti Saya pun Akan memorting Ini teman-teman Nah Ini di porting Karena Punya sigma Sama punya VCR Itu beda Ini kalau punya VCR Lebar ya teman-teman Ya Kalau punya sigma Ini setelah Hasil diratakan Ya teman-teman Nah Ini Sudah diratakan Dan lubangnya Sudah mengikuti Lubang Boring VCR Ya teman-teman Tinggal Mengasih bautnya Ini ya teman-teman Satu Dua Tiga Ya Ini Sudah Hampir selesai Ya teman-teman Apa Crankage sigma Mau menggunakan Boring Atau block VCR Ya Tinggal ini ya teman-teman Ini kita besarkan Sesuai Dengan lubang Crankage VCR Seperti ini ya teman-teman Seperti ini ya Dipuat seperti ini ya Lubangnya Oke teman-teman Ini Oke teman-teman Ini untuk hasil Dari Perubahan Crankage sigma Sudah Bisa Menggunakan Boring Atau block VCR Ya teman-teman Hasilnya seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Sudah persis dengan Lubang-lubang Crankage VCR ya teman-teman Ini hasil dari Portingan Ya teman-teman Dan untuk Boringnya Saya menggunakan Oversize 175 Teman-teman 175 Sudah Porting Harian juga Ya teman-teman Boringnya Ya teman-teman Itu teman-teman Bisa lihat Untuk Skopnya Saya masih Menggunakan Punya sigma Ya teman-teman Tetap Menggunakan Punya sigma Tapi Sudah dirubah Sudah diporting Sesuai Saker VCR ya teman-teman Ini lubangnya ya teman-teman Itu ya teman-teman Ini Karena Cop sigma ini Lebih enak teman-teman Bisa lebih adem Ke mesin gitu Karena berlubang-lubang Isis gitu Katanya orang Jawa Jadi Jadi Untuk Cara Merubah Apa Blok Crankcase Sigma Mau Menggunakan Boring VCR Caranya itu Seperti Itu ya teman-teman Memang butuh Biaya yang Ya Agak lumayan Untuk dikeluarkan Tapi namanya Hobi itu Kan mahal Teman-teman Jadi kalau orang Hobi itu Tidak kira Masalah biaya Ya teman-teman Terus ini Kruk as Atau bandulnya pun Saya sudah menggunakan Punya VCR Teman-teman Nah ini ya Jadi teman-teman Tetap ikutin Video saya Dengan cara Di subscribe Dan tekan Tombol tanda loncengnya Ya teman-teman Supaya nanti Selanjutnya Next video Tentang Cara Memasang Sep Apa Sepul Magnet Ke Crankcase Sigma Nah Gitu ya teman-teman Ini nanti Menggunakan Magnet Sepul Magnet Punya VCR Juga teman-teman Dan Kipasnya Gitu Jadi teman-teman Tetap ikutin Ya Soal Pemasangannya Nanti Dengan cara Di subscribe Channel youtube Saya ya teman-teman Jadi caranya Begitu ya teman-teman Oke Sekarang Saya mau pasang Ini dulu ya teman-teman Biar enak Kita pasang dulu Teman-teman Ini kita Saya doang Pasang dulu ya Tapi Tidak saya Lem dulu ya teman-teman Karena mau mencoba Memasangnya Sudah Persis Apa enggak Gitu ya teman-teman Kita pasang Packingnya Dulu Kita pasang Oke Bloknya Bloknya Posisi Gini ya teman-teman Lubang kenal pot Di bawah ya Jangan lubang kenal pot Di atas Gini ya Namanya Ngeludruk Gitu teman-teman Kelawa Jadi lubang kenal pot Di bawah Gini ya Oke teman-teman Kita pasang Pelan-pelan Sekernya Lepas Lepas oke teman-teman untuk bloknya sudah terpasang ya teman-teman ternyata sudah pas sudah ngam ya teman-teman teman-teman bisa lihat sudah pas sekali ya wah sekarang lanjut ke kopnya teman-teman coba kopnya kita pasang sudah ngam apa belum oke teman-teman ternyata kopnya juga sudah pas ya teman-teman ini hasilnya karena ini mau mencoba aja jadi bautnya enggak belum saya pasang ya teman-teman untuk hasilnya selengkapnya nanti ke video selanjutnya ya teman-teman jadi untuk caranya merubah krengkes sigma mau menggunakan blok dan kop dan seker vis-air caranya seperti itu ya teman-teman oke teman-teman paham insya Allah teman-teman vis-air itu paham orangnya pintar-pintar kalau teman-teman paham sekian dulu video dari saya semoga video saya bermanfaat dan berguna buat teman-teman seluruh Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dua tak semakin di depan ngebul terus selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.